6 pemain keturunan Great A yang berpotensi gabung setelah Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 paling ngebet. Ada 6 pemain keturunan Great A yang berpotensi gabung setelah Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Seperti yang diketahui, Garuda telah memastikan tiket ke babak ketiga usai menjadi runner-up Group F. Timnas Indonesia termasuk dari 18 tim yang akan bersaing memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga tersebut. Karena bisa dikatakan peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin besar usai lolos ke babak ketiga kualifikasi, maka mungkin saja pemain keturunan tanah air bisa tergiur untuk dinaturalisasi. Tentu bermain di Piala Dunia menjadi impian setiap pesepak bola. Sehingga jika pemain keturunan Indonesia merasa sulit bermain di negara kelahirannya seperti Belanda, maka mereka bisa beralih dan memperkuat Garuda. Lantas siapa saja pemain yang berpotensi pindah ke warga negaraan itu. 6. Miss Hilgers FC Twente Lahir di Amersfoort, Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001, Miss Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Miss Hilgers yang tumbuh di Belanda memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermark, Miss Hilgers memulai kariernya di Akademi FC Twente pada 2011. Sebelumnya PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi Miss Hilgers. Namun, pemain yang kini bermain untuk tim senior FC Twente itu dikabarkan sempat menolak. Lantas, dengan lolos timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi, ada peluang Hilgers mulai tertarik untuk memperkuat Garuda. 5. Emil Audero, Sampdoria Sama seperti Hilgers, Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, keeper yang bermain untuk Inter Milan di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu, bahkan ia pun tersisikan dari skuad timnas Italia yang akan bermain di Euro tahun ini. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. Apalagi bisa langsung tampil di piala dunia jika mampu membantu Garuda finish di posisi 2 besar pada fase grup babak ketiga nanti. 4. Hayro Riedewal, Crystal Palace Hayro diketahui memiliki darah Ambon yang mengalih di dalam tubuhnya. Pemain 27 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia. Itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Hayro Riedewal merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Hayro Riedewal. Hanya saja, membuat Hayro membela timnas Indonesia cukup sulit dilakukan. Sebab, Hayro Riedewal sempat membela timnas Belanda pada 2015 di kualifikasi Piala Eropa 2016. 3. Oleh Romeni, F.C. Utre Berposisi sebagai striker, pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi solusi terkait masih kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romeni sudah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur, tapi tidak dengan tim senior. Jadi, peluang Romeni beralih membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. 2. Jaiden Osterwalde, Fenerbahce Pemain berdarah Indonesia Belanda, Jaiden Osterwalde sempat masuk radar Sinta Ejong. Akan tetapi, pemain Fenerbahce itu menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bekiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinnya, yaitu main untuk timnas Belanda. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jaiden. Osterwalde, dikutip dari media Belanda, Elf Football. Melalui agen saya, saya sudah mengatakan saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, tambah Osterwalde. Kendati demikian, sampai saat ini Jaiden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi oksi terbaik yang dimiliki Jaiden jika ingin bermain di Piala Dunia. 1. Kevin Dix, Kopenhagen Kevin Dix menyukai posting an akun Instagram timnas Indonesia, PSSI, maupun sang ketua umum ketung PSSI, Erik Thohir. Pemain milik FC Kopenhagen itu seakan memberikan kode bahwa dirinya terus memantau timnas Indonesia. Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Fios Fasen, AGOVV Apeldoren, hingga Akademi VTC. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah VTC. Lalu Dix pernah dijual VTC ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Kopenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Sin Taeyong puji penampilan Kelvin Ferdong, hingga dijuluki Dhani Karfajal di media sosial. Pelati timnas Indonesia, Sin Taeyong, memberikan komentarnya perihal permainan dari Kelvin Ferdong yang menjalani debutnya bersama Garuda. Kata Sin Taeyong, Kelvin Ferdong bermain baik di sektor back sayap kiri timnas Indonesia. Kelvin Ferdong bermain selama 66 menit dalam pertandingan itu. Kelvin Ferdong bermain sangat baik. Memang ini pertandingan pertamanya, kata Sin Taeyong kepada awak media. Ia tetap bermain profesional dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut di sini karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Sementara itu di media sosial, netizen mulai kembali memberikan julukan kepada Kelvin Ferdong. Banyak yang menilai penampilan Kelvin Ferdong seperti back kiri Real Madrid, Dhani Karfajal. Bukan tak lain karena memang penampilan dan gaya bermain Kelvin memang mirip seperti back Madrid itu, termasuk passing yang akurat dan terukur dan pastinya bisa menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tugas Kelvin Ferdong bersama timnas Indonesia masih terus berlanjut. Pasalnya, timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Respek buat pelatih Filipina, ingin saksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Pelatih timnas Filipina Tom Sain Fayad mengakui ingin bisa melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 Seusai tim asuhannya dikalahkan skuad Garuda. Setelah menelan kekalahan ini, pelatih asal Belgia tersebut bicara soal kualitas. Ia berbicara soal kualitas sepak bola Asia dan melihat bagaimana peluang timnas Indonesia di ajan internasional kedepannya. Saya sudah tahu banyak sepak bola Asia, jadi saya tahu juga tentang sepak bola Asia Tenggara, dan saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, ujar Tom Sain Fayad kepada Awap Media. Tak hanya memuji kualitas tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan saja. Namun, pelatih asal Belgia tersebut juga melihat timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang bisa dipertimbangkan. Menurutnya, skuad Garuda menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara bersama dengan Thailand dan Vietnam. Dengan itu, lolosnya timnas Indonesia keputaran ketiga ini membuat Tom Sain Fayad berharap tim merah putih bisa bersaing dengan baik di Asia nanti. Namun, untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ini, setidaknya timnas Indonesia harus bisa menempati posisi keempat besar kelas main group di putaran ketiga. Saya harap bisa menonton perkembangan sepak bola Asia terus-menerus, sekarang fokus saya adalah mengembangkan Filipina, supaya bisa bersaing di Asia dan Asia Tenggara ke depannya, dan saya harap kami bisa lolos Piala Asia 2027, pungkasnya. Dunia soroti perjalanan Garuda. Media Korea Selatan, Hangang Times, takjub melihat magis Sinta Aeyong yang bisa mengantar timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, pencapaian ini membawa timnas Indonesia mengukir sejarah baru. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia berhasil melenggang keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini bertambah manis lantaran skuad Garuda merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos keputaran tiga. Mencetak kemenangan, menuliskan sejarah, dan membawa skuad Garuda terbang tinggi, Hangang Times memuji Sinta Aeyong. Media Korea Selatan itu menuliskan, magis Sinta Aeyong berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia. Keajaiban Sinta Aeyong kembali bekerja di Indonesia, tulis Hangang Times, dikutip pada Rabu kemarin. Sinta Aeyong mengatakan putaran ketiga akan menjadi ujian berat bagi Tom Hayye dan kolega. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu meyakini timnas Indonesia akan berjuang keras untuk bersaing di fase tersebut. Memang kita sudah lolos ronde ketiga, tidak ada lawan yang mudah bagi kami, apalagi ranking kami 134. Jadi, pasti lebih baik tim lawan. Bisa dibilang, tim kita yang paling lemah dari tim-tim yang sudah lolos ke ronde ketiga, ujar Sinta Aeyong dalam konferensi perspaskalaga melawan Filipina. Tapi, saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya, bahwa timnas Indonesia lolos piala dunia, dan kami tidak akan mudah menyerah, bungkasnya. Kita doakan semoga Indonesia bisa ikut andil dalam perhelatan piala dunia 2026. Terima kasih telah menonton!